Ketua Dekranasda Provinsi Jambi Rahimah Fahrori menyebutkan ditampilkannya penggunaan kain tekuluk dari pameran berskala nasional merupakan salah satu upaya Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jambi untuk terus mensosialisasikan dan melestarikan kain penutup kepala khas perempuan Jambi. Tekuluk Jambi memiliki keunikan, masing-masing bentuk tekuluk memiliki makna dan simbol yang mengandung kearifan lokal. Pada acara event nasional Kriyanusa di Balai Kartini di Jakarta beberapa hari lalu, Dekranasda Provinsi Jambi mendapat waktu khusus untuk mensosialisasikan tekuluk Jambi. Salah satunya dengan melakukan talk show dengan menghadirkan narasumber Ketua Dekranasda Provinsi Jambi Rahimah Fahrori. Tokoh penggagas tekuluk Jambi Ratu Munawarroh yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Dekranasda Provinsi Jambi 2 Periode dan saat ini merupakan pengurus pusat Dekranas serta Kepala Museum Negeri Jambi Nurlaini. Ketua Dekranasda Provinsi Jambi ini kebetulan serta Ibu Ratu promosi dari awal terus kami ya tinggal berus ya. Ketua Dekranasda Provinsi Jambi lebih dahil yang ada. Jadi Alhamdulillah kalau ada-ada acara hari Ibu, hari Dekranas, hari Pulang Tahuk Jambi. Selalu dibakai Ibu ya. Selalu dibakai tekuluk. Namun. Bermacamrakan dari 9 kabupaten, 2 kota. Iya luar biasa kan. Pada kesempatan tersebut, Rahimah Fahrori mengajak seluruh pengurus Dekranasda Provinsi Jambi untuk terus melestarikan penggunaan kain tekuluk agar tetap lestari dan semakin dicintai masyarakat, khususnya masyarakat Jambi. Upaya pelestarian harus dilakukan secara berkesinambungan. Oleh karena itu, Rahimah menekankan, di setiap acara resmi seperti peringatan Hood Provinsi, Kabupaten Kota, acara adat, wanita Jambi diwajibkan mengenakan tekuluk Jambi. Bahkan saat ini anak-anak sekolah dasar juga diwajibkan menggunakan tekuluk Jambi satu kali dalam satu minggu. Ini merupakan langkah agar anak-anak Jambi bisa lebih mengenal tentang pakaian khas daerah Jambi dan bisa mencintainya. Sebetara itu, Kepala Museum Negeri Jambi Nurlain menjelaskan, saat ini dari hasil penggalian peninggalan budaya Jambi, terdapat 98 jenis tekuluk. 42 jenis tekuluk terdapat di buku tekuluk seri pertama yang digagas oleh Ratu Munawaro. Di buku seri kedua terdapat 30 jenis tekuluk, dan buku seri ketiga ada 26 jenis tekuluk. Pada kesempatan tersebut, 12 orang pengurus Dekranasda Provinsi Jambi menampilkan 12 jenis tekuluk, diantaranya tekuluk untuk pengobatan, tekuluk daun sirih, tekuluk pulau rengas, dan lain-lain. Unik dan menariknya, pemasangan tekuluk tidak menggunakan peniti ataupun jarum. Semuanya dilakukan dengan lilitan. Sementara itu, saat workshop tekuluk Jambi mendapat apresiasi dari para undangan yang hadir. Ratu Munawaro pun turun mengapresiasi terhadap perkembangan tekuluk Jambi saat ini. Alhamdulillah sih, tadi responnya sangat baik. Tadi saya kan setelah selesai workshop, langsung ada pertemuan-pertemuan teman-teman Dekranas, dan semuanya mereka mengucapkan selamat ya. Bagi saya sih bukan apa-apa, tapi ya untuk Jambinya, dan ini juga menjadi semacam kesundikan energi yang lebih baik, karena bagus buat Dekranas dan Provinsi Jambi untuk lebih berkarya, dan kekaryanya itu harus memasihkan ke Republikan. Karena sesuatu yang sipatnya til, diwisit sekali panggung-konggal, itu pasti akan sangat menarik dan bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan, Ketua Dekranas dan Provinsi Jambi Rahimah Farori mengatakan, akan terus berupaya mengembangkan tekuluk Jambi secara berkisinambungan, dengan mengajak pihak terkait untuk terus melestarikan peninggalan budaya Jambi ini, dengan terus membina para pengrajin batik. Kita sebagai Menteri Jambi tertarik untuk memacat punggung kermas satu, untuk menutup kepala, dan lagi, itu adalah maksudnya, kita berkembangkan, insya Allah, semakin, akhirnya depan ini semakin lama, KS semakin maculik, kalau kita keempat ini, sejati kalau sejati nasional, kita berjalan-jalan tingkat, jadi kita masih terasa. Rahimah berharap tekuluk Jambi semakin dikenal luas, tidak hanya oleh masyarakat Jambi, tapi juga masyarakat luas. Inilah yang menjadi salah satu alasan tekuluk Jambi kembali tampil pada acara Kriya Nusa keempat tahun 2019 di Balai Kartini, Jakarta. Yunita, TVRI Jambi, melaporkan. Jambi, melaporkan. Jambi, melaporkan. Jambi, melaporkan. Jambi, melaporkan. Jambi, melaporkan.